Oke, iya, halo 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Untuk sahabat-sahabatku Dimanapun anda berada Khususnya Untuk sahabat-sahabatku yang sampai hari ini masih merasakan Sensasi Rasa sakit dari NCT, psikosomatis, dan hipokondria Malam ini Tak lupa saya ucapkan Alhamdulillah Karena Sampai hari ini saya masih diberi kesehatan Sehingga saya dapat beraktifitas dan tetap semangat Tentunya Saya tetap bersemangat untuk membuat Video-video Tentang tips-tips atau cara-cara untuk penyembuhan Untuk proses penyembuhan dari Kecemasan Dari Psikosomatis dan Hipokondria Oke, sahabat-sahabatku sekalian Di malam ini Saya akan memberikan judul materi yang akan saya bawakan Judulnya adalah Agar kembali merasa berharga Teman-teman sekalian Kondisi Seseorang Yang terus-menerus Terhinggapi rasa gelisah Terhinggapi Kecemasan Maka Lambat laun Penderita Atau orang yang sedang mengalami kecemasan Kegelisahan yang terus-menerus Akan terbawa pada kondisi Ingin Segera mengakhiri hidupnya Atau Ingin Bunuh Diri Dan memang ada Dua faktor Yang membuat seseorang itu Ingin sekali mengakhiri hidupnya Pertama Yaitu Seseorang yang merasa Paling sial Oke Yang kedua Dia merasa Paling Tidak Berguna Itu teman Jadi dua kondisi itu Saya lanjutkan Jika Anda Atau teman-temanku Sudah Pada Kondisi seperti itu Jika sahabat-sahabatku Ada keinginan kuat Untuk bunuh diri Please Tolong Silahkan Anda Mengambil langkah Atau Menempuh cara Yaitu Silahkan Anda Untuk Berkunjung Ke Panti Asuhan Balita Itu Sahabat-sahabatku Yang semoga Cerdas hati dan fikirannya Ketika Anda Mampu dan bisa Untuk berkunjung Ke Panti Asuhan Khusus Anak-anak Balita Niscaya Anda akan Terselamatkan Dari Keinginan Bunuh Diri Akan saya jelaskan Sahabat-sahabatku Di Panti Asuhan Khusus Balita Disitu ada Banyak Sekali Anak-anak Yang mulai Berumur Satu Bulan Dua Bulan Tiga Bulan Satu Tahun Dua Tahun Sampai Lima Tahun Mereka Adalah Anak-anak Yang Terbuang Mereka Adalah Anak-anak Yang Tidak Diakui Oleh Ibu Bapaknya Bahkan Mereka Adalah Anak-anak Yang Sangat Tidak Beruntung Dalam Kehidupan Ini Sahabat-sahabatku Ketika Anda Sudah Dipanti Asuhan Anda Akan Menyaksikan Betapa Mereka Sangat Butuh Kasih Sayang Sangat Butuh Dikasihani Anak-anak Balita Ini Dari Berbagai Latar Belakang Kondisi Sosial Dari Berbagai Latar Belakang Orang Tua Yang Tentunya Orang Tua Yang Kondisi Kejiwaannya Tidak Stabil Dan Anak Ini Lahir pun Kadang Memang Tidak Dikehendaki Bisa Jadi Karena Hubungan Gelap Lahir Di luar Nikah Bahkan Banyak Anak Balita Ditemukan Di Pinggir Jalan Ditinggalkan Di Pos Kampling Ditinggalkan Di Pasar Akhirnya Ditemukan Oleh Masyarakat Dan Dibawa Ke Panti Asuhan Teman-temanku Saya Akan Menceritakan Pengalaman Saya Pribadi Ketika Saya Berada Di Panti Asuhan Khusus Balita Ketika Saya Datang Saya Peluk Mereka Saya Gendong Mereka Dan Anak-anak Balita Ini pun Membalas Pelukan Saya Dengan Erat Sekali Bahkan Ketika Saya Lepaskan Anak-anak Ini Tidak Mau Melepaskan Pelukannya Dan Betapa Saya Merasa Ternyuh Terharu Terharu Dan Saya Pribadi Merasa Berharga Karena Saya Bisa Memberikan Mereka Sedekah Saya Bisa Memberikan Senyuman Kepada Mereka Saya Bisa Memberikan Kedamaian Kepada Mereka Saya Bisa Memeluk Mereka Yang Bisa Jadi Mereka Itu Juga Hatinya Perasaannya Hancur Mereka Haus Akan Kasih Sayang Sahabat Sahabatku Yang Cerdas Hati Dan Fikirannya Ketika Kalian Ketika Anda Merasa Paling Sial Ketika Anda Merasa Paling Tidak Berguna Maka Rasa Itu Akan Langsung Mencair Rasa Itu Akan Begitu Cepat Akan Hilang Ketika Anda Memeluk Balita Balita Yang Sedang Tidak Beruntung Ini Rasa Cemas Anda Rasa Gelisah Anda Langsung Akan Hilang Langsung Akan Mencair Ketika Anda Mencium Menggendong Dan Memeluk Balita Balita Yang Punya Nasib Sangat Tidak Beruntung Ini Teman Teman Please Tolong Sekali Lagi Jika Anda Ada Keinginan Bunuh Diri Ya Silahkan Untuk Mereduksi Gelisah Anda Untuk Menghilangkan Cemas Anda Untuk Menghilangkan Keinginan Bunuh Diri Anda Yang Sangat Kuat Pergilah Pergilah Ke Pantiasuhan Betapa Anda Akan Tahu Anak-anak Balita Ini Mencoba Untuk Bertahan Tanpa Ayah Tanpa Ibu Renungkan Renungkan Itu Renungkan Itu Kawan Jika Anda Jika Sahabat Sahabatku Karena Mungkin Karena Suatu Hal Mungkin Semisal Ketika Anda Putus Cinta Dan Anda Digianati Akhirnya Merasa Paling Sial Merasa Paling Tidak Berguna Atau Ketika Anda Barusan Bercerai Atau Bisnis Anda Hancur Anda Dipermalukan Anda Dipuli Dan Ketika Anda Bingung Anda Merasa Paling Sial Dan Paling Tidak Berguna Dan Anda Ingin Bunuh Diri Anda Punya Keinginan Kuat Untuk Bunuh Diri Solusinya Untuk Menyelawat Untuk Menyelamatkan Nyawa Anda Untuk Menyelamatkan Hidup Anda Pergilah Ke Panti Asuhan Khusus Balita Itu Sahabat Sahabatku Memang Kehidupan Kehidupan Akan Terus Berjalan Kehidupan Akan Menyeleksi Setiap Manusia Jadi Tetaplah Tegar Tetaplah Semangat Dan Jangan Khawatir Saya Akan Terus Mendampingi Kalian Saya Akan Terus Mendampingi Anda Sampai Anda Menjadi Lebih Baik Sampai Anda Sembuh Kembali Oke Sahabat Sahabatku Segeralah Sembuh Agar Sahabat Sahabatku Dapat Dapat Segera Membawa Kebahagiaan Kembali Pada Diri Anda Agar Sahabat Sahabatku Dapat Segera Membawa Kembali Kebahagiaan Kepada Keluarga Dan Kepada Teman-teman Anda Ingat Allah Tidak Tidak Akan Pernah Memberikan Cobaan Di Luar Batas Kemampuan Anda Ketika Anda Menerima Ujian Ini Ketika Anda Menerima Ujian Dari Tuhan Berarti Tuhan Allah Memberikan Anda Kemampuan Untuk Bertahan Berarti Allah Memberikan Anda Kemampuan Untuk Melalui Ujian Itu Oke Sahabat-sahabatku Tetap Berpikir Positif Ya Tetap Tegar Tetap Semangat Dan Jangan Sungkan Ya Kita tetap Bersahabat Kita tetap Berteman Kita tetap Bersaudara Jika Anda Ingin Konsultasi Lebih lanjut Silahkan Anda Whatsapp Di 0822 3121 4688 Oke Sahabat-sahabatku Yang saya sayangi Sahabat-sahabatku Yang saya cintai Sahabat-sahabatku Yang Cerdas Hati Dan Fikirannya Oke Sekarang Silahkan Fokus Tetap Fokus Agar Malam ini Kalian dapat Relax Oke Ikuti saya Sekarang Duduk Dengan Relax Santai Ya Kita akan Melakukan Tips Atau Terapi Sejenak Untuk Membuang Residu Membuang Kegelisahan Membuang Kecemasan Anda Dengan cepat Oke Relax Relax Ya Relaxkan Tubuh Anda Bejamkan Mata Anda Pegang Dada Anda Oke Caranya Caranya Tarik Nafas Panjang Panjang Melalui Hidung Simpan Agak Lama Di Dada Dan Hembuskan Dengan Kuat Hembuskan Dengan Kuat Dan Lama Melalui Mulut Selesai Itu Langsung Ucapkan Alhamdulillah Segala Puji Bagi Allah Oke Kita Mulai Bismillahirrahmanirrahim Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Oke Dengarkan Saya Berikan Afirmasi Dulu Suggesti Dulu Wahai Tubuhku Wahai Fikiranku Aku Sangat Menyukai Engkau Wahai Fikiranku Aku Sangat Mencintaimu Wahai Fikiranku Aku Bangga Dengan Dirimu Engkau Adalah Anugrah Yang Sangat Mulia Dari Tuhan Wahai Tubuh Dan Fikiranku Engkau Adalah Anugrah Yang Sangat Berarti Untuk itu Tubuhku Fikiranku Kuperintahkan Engkau Untuk Relax Nyaman Kuperintahkan Engkau Untuk Sehat Agar Engkau Dapat Mendampingi Aku Karena Aku Adalah Ruhmu Karena Aku Adalah Ruh Yang Ada Dalam Tubuhmu Fikiran Dan Tubuhku Aku Ucapkan Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Oke Kita lanjut Tarik Tarik Nafas Dalam Dalam Melalui Hidung Oke Kita mulai Tahan Sejenak Tahan Boleh Agak Lama Ya Hembuskan Melalui Mulut Dengan Kuat Dan Lama Ucapkan Alhamdulillah Segala puji Bagi Allah Ulangi Lagi Ulangi Lagi Sahabat Sahabatku Agar Kalian Merasa Nyaman Dan Relax Alhamdulillah Alhamdulillah Sekala puji Bagi Allah Sahabat Sahabatku Teman Temanku Sekalian Yakin Allah Itu Maha Pengasih Dan Maha Penyayang Memang Antara Tubuh Fikiran Dan Ruh Itu Adalah Satu Kesatuan Begitu Teman Teman Jadi Yakin Lah Bahwa Allah Menyayangi Anda Allah Mengasihi Anda Dan Kondisi Anda Saat Ini Adalah Kondisi Yang Memang Direncanakan Oleh Tuhan Memang Yang Diinginkan Oleh Tuhan Agar Anda Nantinya Ketika Sembuh Menjadi Pribadi Yang Lebih Kuat Lebih Tegar Lebih Mampu Untuk Menghadapi Zaman Lebih Mampu Untuk Mengelola Memanajemen Teman Agar Agar Lebih Kuat Agar Anda Menjadi Pemimpin Yang Mampu Memimpin Diri Anda Mampu Memimpin Keluarga Anda Dan Mampu Memimpin Kelingkungan Anda Oke Teman-teman Dan Sahabat-sahabatku Yang Cerdas Hati Dan Pikirannya Untuk Tips Atau Cara Agar Anda Tidak Jadi Atau Mengurungkan Niat Untuk Bunuh Diri Saya Cukupkan Sekian Dan Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bermanfaat Dan Berguna Untuk Anda Oke Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Karena Saya Manusia Biasa Kalau Ada Betulnya Kalau Ada Benarnya Itu Datang Dari Allah Kalau Ada Salahnya Ada Hilafnya Itu Datang Dari Saya Untuk Itu Saya Mohon Maaf Sekali Lagi Tolong Dimaafkan Jika Ada Saya Kesalah Jika Ada Kesalahan Pada Saya Oke Terima Kasih Sahabat Sahabat Untuk Waktu Yang Anda Berikan Dan Jangan Lupa Untuk Like Comment Subscribe Dan Ketuk Tanda Lonceng Agar Anda Agar Sahabat Sahabat Kau Dapat Selalu Update Video Video Saya Yang Berbaru Oke Dari Lokasi Kampung Tin Bada Sebuah Konsep Wisata Edukasi Dan Petik Buah Tin Sekaligus Mengenal Tanaman Tanaman Langka Saya Ucapkan Salam Sehat Dalam Salam S5 Yaitu Ternyata Untuk Sembuh Sehat Caranya Sangat Sederhana Sekali Oke Terima kasih Selamat Malam Semoga Sembuh Dan Dengan Izin Allah Anda Pasti Sembuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh